Kalau mau muka aib, ya Allah, ya Rob, kenapa enggak dari awal-awal aja gitu. Toh, pendidikan saya juga baik-baik aja. Maksudnya gini, kalau saya mau egois, kalau saya mau mementingkan diri saya, mungkin dari awal saat beliau menikah pun, kalau saya enggak terima juga saya bisa gitu ya. Cuma kan di sini saya enggak boleh egois. Niatan saya, apa namanya, memberitahu ini sebenarnya waktu itu dari blog-nya Mbak Fena ya. Karena saat itu Mbak Fena lebih, pertanyaannya lebih umum sih soal peligami. Dan saat itu juga saya memang mengatakan bahwa peligami kan bukan hanya untuk kalangan ustadz aja gitu, untuk wajah yang mampu. Dan seperti itulah yang akhirnya saya ya memang mengatakan bahwa saya pun almarhum pun berpeligami juga baik-baik aja gitu. Nah, yang akhirnya kenapa saya harus, akhirnya rame, ternyata saya enggak tahu kalau ternyata sampai selame ini. Dan banyak pro kontra, kenapa aib dibuka, karena Rai dah meninggal. Padahal walauhi, tidak ada niat untuk, dan ini saya rasa bukan aib ya. Karena di sini tujuan saya kan dari pernikahan sebelumnya ini ada anak laki-laki. Dan saya pun sudah membicarakan hal ini dengan keluarga, ya dengan anak laki-laki saya. Anak-anak saya sudah tahu, dan keluarga besar uji pun juga tahu saya membicarakan hal ini. Kenapa harus saya infokan? Karena satu, bagaimanapun juga kan anak saya sama anak laki-laki juga kan satu darah ya. Satu darah, nah kalaupun nanti di luar misalkan anak laki-laki ini hidupnya misalkan apa namanya kekurangan atau ternantar gitu kan. Saya yang zolin, saya yang dosa sama anak saya, makanya saya bilang sama anak saya, yuk rapan kita cari yuk gitu. Kami pun sudah lama juga berusaha untuk mencari, tapi dengan akhirnya rame seperti ini, dan akhirnya ya sudah mungkin dengan cara lagi beja ini, akhirnya bisa, bisa ada info gitu loh. Maksudnya ada yang pihaknya mungkin melihat gitu kan, jadi bisa menghubungi saya, niatnya cuma saya ingin ketemu aja. Dan ingin mungkin membantu. Dan yang kedua, yang kedua nih, meniatannya, tujuannya, kenapa sih harus diungkapkan ini? Karena kan ini anak laki-laki ya. Anak laki-laki kalau dia nanti sudah besar, lalu ketemu dengan anak gadis saya, anak gadis saya, tanpa mereka tahu bahwa mereka ternyata satu darah, ini kan yang bahaya. Ini kan yang nggak boleh dalam agama. Nah tujuan saya itu, ya. Tujuan saya itu supaya anak-anak saya tahu, anak-anak saya kenal, yang akhirnya mereka berhubungan dengan keluarga gitu ya. Bukan yang akhirnya anak laki-laki sudah besar, lalu ketemu dengan anak saya, dan jatuh cinta, berhubungan, ternyata mereka satu darah kan nggak boleh. Kalau mau muka aib, ya Allah, ya Rob, kenapa nggak dari awal-awal aja gitu. Toh, pernikahan saya juga baik-baik aja. Maksudnya gini, kalau saya mau egois, kalau saya mau mementingkan diri saya, mungkin dari awal saat beliau menikah pun, kalau saya nggak terima juga saya bisa gitu ya. Cuma kan di sini saya nggak boleh egois. Kenapa? Karena beliau pendakwah. Orang-orang melihatnya fokus dengan dakwahnya saja gitu loh. Kalau saat itu saya dengan keegoisan saya, akhirnya saya mengatakan poligaminya tentang almarhum, saya nggak mau akhirnya beliau ditinggalin umat, ya kan? Kan banyak sekali umat yang masih belum menerima gitu ya, pasti gitu. Terus nanti beliau dibully dan segala macemnya gitu. Ya akhirnya saya egois dong, bagaimanapun juga dia ayah anak-anak saya yang masih memberikan nafkah saya. Saya masih butuh nafkah saya, masih butuh nafkah beliau saat itu gitu. Kalau saya egois, akhirnya saya saat itu membuka kan, saya nggak mau hal itu terjadi gitu loh. Jadi ya biarkan masyarakat fokus saat itu dengan dakwahnya beliau saja, nama baik beliau saja gitu. Walaupun sekarang terserah deh mau masyarakat berpikiran A, B, C, D dengan argumentasinya mereka, saya membuka itu terserah. Tapi niatan saya wallahi, saya hanya ini, fokus saya dengan anak laki-laki ini. Karena saat itu sebelum masuk Ramadan, saya sempat dimimpikan, saya bermimpi dengan anak laki-laki ini. Saya itu kayak ditarik-tarik gitu, dengan anak laki-laki gitu. Nah disitu akhirnya saya mencoba bilang sama anak saya gitu kan, soal hal ini sebenarnya udah lama saya bilang sama anak saya. Cuma dengan mimpi ini akhirnya ya sudah, kita cari-cari lagi, cari tahu lagi. Sekarang, sekitar berapa ya? Ya mungkin di bawah-bawah bejar atau nggak, seusia Aila itu ya mungkin ya. Oh ya, kecil. Itu sih, jadi saya nggak mau fokus-fokusnya yang lain hanya ini saja gitu. Tujuan saya hanya itu, wallahi. Kalau mau menghujan, mas silahkan deh juga. Mau menghina pun juga silahkan, memang ya kita juga manusia hina kali semuanya gitu. Dan saya juga nggak terlalu musingin orang berkata A, B, C, D gitu. Ya kan, karena orang juga nggak pernah tahu kehidupan saya seperti apa. Nggak 24 jam hidup dengan saya. Kan gitu, jadi saya saat ini aduh pekerjaan saya, fikiran saya fokus dengan umat. Saya pekerjaan saya banyak, program-program kemanusiaan. Buat apa, saya harus memikirkan hal-hal yang nggak manfaat. Apa kata orang, apa kata orang, tapi saya lebih fokus untuk dengan umat dan anak-anak saya. Saya atis kalau saya harus menyebut, kalau saya tahu, tapi logon public figure, ya udahlah gitu. Nggak perlu dibesar-besarin lagi untuk yang ketiga. Karena kan fokusnya saya dengan yang kedua, karena ada anak. Oke. Yang ketiga, oh ya, saya ingat kemarin katanya ngeliat, ada yang ngeliat di tayangan, menyangkut paut dengan, ada yang bilang, Oki Allah, Masya Allah, enggak, itu tidak, bukan Oki Setiana Dewi, bukan Ustajah Oki, bukan Umat Oki. Karena saya juga berteman baik sama beliau, bersahabat. Jadi memang bukan beliau, ada lah, cuma nggak etis kalau saya harus sebutkan. Atau juga, dia pun juga sudah menikah, dan nggak perlulah untuk jauh gitu lagi. Ini kan, tujuan saya kan dengan anak ini, itu aja sih. Semuanya nikah sendiri. Nggak, semuanya nggak izin dengan saya. Saya nggak mau membesar-besarkan hal ini, yang terpenting saya sudah menginfokkan, dan semoga saya bisa bertemu. Saudara-saudara biasa, ya apapun juga, kan kita masih hidup di dunia juga banyak yang belum. Di dunia ini banyak orang yang suka dengan kita, banyak orang nggak suka dengan kita. Tapi kan kita nggak, kalau ada orang yang benci sama kita, kita paksakan hati kita nggak benci sama orang lain. Orang lain benci ya terserah. Kita nggak, kita punya dua tangan, nggak bisa buat menutupi mulut-mulut orang lain. Tapi kita punya dua tangan buat menutupi telinga kita. Apakah ini juga salah satu Umi, akhirnya mungkin berdoa terus, mencari. Jadi kepikiran Umi yang sudah puluhan tahun memikirkan anak. Sampai sekarang belum ketemu juga. Iya, ya doa mah terus ya, doa terus ya. Seandainya ada mungkin, Di luar sana nanti ada yang datang nih, Akan Umi tampung atau bagaimana. Iya, produk kontra biasa ya, apapun juga, kan kita masih hidup di dunia juga banyak yang belum. Di dunia ini banyak orang yang suka dengan kita. Banyak orang nggak suka dengan kita. Tapi kan kita nggak, Kalau ada orang yang benci sama kita, Kita paksakan hati kita nggak benci sama orang lain. Karena orang lain benci ya terserah. Kita nggak, kita punya dua tangan, Nggak bisa buat menutupi mulut-mulut orang lain. Tapi kita punya dua tangan buat menutupi telinga kita. Pemirsa, demikian kabar terbaru dari dunia hiburan tanah air. Jangan lupa like, komen, dan subscribe SK Entertainment Untuk menyaksikan video-video terbaru lainnya. Sampai jumpa! Sampai jumpa!